Ratingnya ngaco, dibilang horror pun juga kagak, tapi ya emang fokusnya fanservice sih, jadi mau gimana ya? Hello everyone, nama gue Wayong, dan selamat datang di Wayong Inc. Untuk video kali ini, gue mau bahas film nih. Tumben kan ya, gue gak bahas game, tapi malah bahas film. Eits, sabar dulu. Kebetulan film yang bakal gue bahas ini adalah adaptasi live action dari game dengan judul yang sama, yaitu adalah Five Nights at Freddy's. Siapa sih yang gak tau Five Nights at Freddy's, salah satu franchise mascot horror yang bener-bener punya fanbase yang gede banget, dan penuh dengan lore dan juga misteri yang minta buat diungkap secara terus-menerus, karena ya sampe sekarang ada aja gitu yang perlu kita ungkap sendiri. And well, akhirnya setelah nunggu 8 tahun lamanya, film ini akhirnya bisa rilis, dan setelah gue nonton, gue cuma bisa bilang, oh oke. Welcome to Freddy's. Jadi kalo misalnya lo bukan fans gitu ya, lo gak bakal dapet tuh feel yang se-excited itu ketika nyaksiin setiap scene yang dihadirin disini. Bukan berarti pengambilan dari tiap shotnya itu jelek, kagak gitu ya. Kamera angle dan juga setiap shot itu bagus-bagus banget dan emang professional looks. Tapi secara cerita, jujur bukan ini yang gue harapkan untuk muncul. Alur cerita disini kayak cukup tergesa-gesa dibawain, tanpa bisa ngasih build up yang bener-bener oke menurut gue. Dan tanpa konteks spoiler di ceritanya, ini tuh lo kayak bakal dikasih satu kejadian terus langsung lompat ke kejadian lainnya tanpa ngasih waktu untuk lo bisa ngerti sebenernya mau ngarah kemana sih ceritanya ini. Udah gitu plot twist yang sebenernya akan menjadi highlight di akhir cerita, udah kebaca di awal ceritanya itu sendiri. Dan ini bahkan bukan cuma gue yang emang ngikutin series FNAF ini ya yang ngonfirmasi hal itu. Gue nonton bareng pacar gue yang notabene gak tau ini film tentang apaan dan gamenya juga kayak apa. Intinya dia gak tau lah franchise ini tuh tentang apa secara keseluruhan. Dia juga bisa mastiin kalau misalnya plot twist yang harusnya ada dan baru ke-revel di akhir tapi malah jelas-jelas ketebak banget di awal cerita dari filmnya. Sehingga elemen of surprisesnya tuh udah ilang gitu aja pas diadegan yang harusnya climatic. Udah gitu juga ya gue agak menyayangkan sih dengan approachmen dari film ini. Dimana yang difokusin ini justru bukan Freddy's Pizzaria-nya. Tempat dimana semua kejadian berawal dan hal yang emang jadi elemen utama dari keseluruhan franchise satu ini gitu loh. Tapi disini justru mereka lebih nekenin cerita kakak ade yang sayangnya gak terjelaskan dengan cukup baik juga. Karena masih cukup banyak plot hole disana sini. Pengenalan tiap karakter juga gak terlalu oke menurut gue. Cuma si karakter utamanya ini doang yang cukup kegali. Karena sisanya malah terkesan seadanya aja diperkenalin. Kayak salah satunya si Abby ini nih. Salah satu main supporting karakter juga yang notabene-nya dia sebenernya ada karakter kunci di film satu ini. Tapi malah jadi terkesan asing walaupun lu udah nonton dari awal ceritanya. Intinya lu cuma tau beberapa hal tentang si Abby ini. Tapi ujung-ujungnya tuh dia malah jadi karakter kunci tiba-tiba aja gitu maksud gue. Tapi mau gimana pun emang balik lagi ya. Dan sesuai apa yang udah dibilang sama production house yang emang ngeproduksi film satu ini. Mereka bikin film ini itu untuk fans. Dan hal itu yang emang tergambar dengan sangat-sangat baik menurut gue. Mulai dari penggunaan animatronik asli yang secara langsung didesain khusus dan bener-bener jadi highlight dari filmnya. Karakterisasi dari tiap animatronik yang cukup mendetail. Mulai dari Freddy, Bonnie, Chica, dan juga Foxy. Sampai ke referensi-referensi yang emang cuma bakal diketahuin sama para fans doang. Kayak dream theory yang emang selalu jadi obrolan besar di setiap teori-teori mengenai plot Five Nights at Freddy's. Secara keseluruhan sampai soal spring lock suit dan juga sejarahnya. But sekali lagi ya ini semua gak bakal ngasih excitement apa-apa gitu ke penonton yang emang awam banget dengan franchise satu ini. Soal genre horror yang dipegang juga menurut gue kayak gak ada sama sekali. Build up horrornya juga kurang banget. Malah kesannya film ini tuh harusnya pegang genre thriller. Ya gue rasa itu bakal lebih tepat sih buat film satu ini karena horrornya kurang banget gitu. Rating dari film ini juga merupakan salah satu hal yang cukup fatal ya. Karena dengan mereka taruh PG-13 tapi beberapa adegan yang ada di dalam filmnya itu gak cocok sama audiens di umurnya yang 13 tahun ke bawah. Sebagai salah satu contohnya adalah adegan tubuh kebelah dua ya. Tentunya gue gak bakal tunjukin juga ya obviously. Cuma intinya ada di dalam film ini. Dan menurut kalian apakah adegan itu cocok ditampilin untuk film PG-13? Gue rasa enggak ya jadi sorry banget nih. Para pemeran bisa dibilang sekedar ada aja sih jujur aja. Tapi bukan acting mereka gak bagus. Acting mereka decent. Dialognya pun ya oke lah. Ada beberapa scene serius, ada scene komedi walaupun cringe. Dan ada juga scene yang harusnya cukup emosional tapi malah gak dapet sama sekali feelnya. Tapi ya yaudah lah oke maksud gue. Masih bisa ditolerir. Dan balik lagi emang yang dijual disini itu adalah fanservice-nya. Makanya gue gak heran banyak banget review jelek bertebaran soal film ini. Karena emang gak dibuat untuk halayak umum atau bakal film kritik. Soal jumpscarenya ya semuanya intinya expected aja sih. Tapi secara penempatan jumpscare ya gue lumayan suka dan enjoyable. Plus jumpscarenya pun emang jadi referensi langsung dari gamenya banget menurut gue. Terus kalau lo mau ngomongin soal cameo dari beberapa youtuber. Gue gak peduli jujur aja. Kayak misalnya scene pendek si MatPat dari game teori yang cuma jadi pelayan. Itu gak begitu wah banget juga. Terus ada si Kenshi ya kalau gak salah itu jadi supir taksi. Ya penyegar aja lah intinya. Tapi itu untuk kamu yang jadi Vanessa Elizabeth Lale ya. Walaupun role kamu agak miris disini karena kurang aja gitu impactnya secara story as Vanessa. Tapi saya tetap mendukung kamu karena asli guys ini cakep banget ya si Elizabeth Lale. Dan ah gue suka banget ponytailnya disini. Kalau soal soundtrack keken banget sih. Soundtracknya bener-bener narik gue pribadi sebagai penonton balik ke era dari latar ceritanya si Five Nights at Freddy's satu ini. Oh iya kalau soal ambience dan juga atmosphere ya agak kurang tapi ya masih bisa di maafin lah. Secara overall film ini gak seburuk yang gue kira. Karena seperti yang kita tau ya kalau misalnya film kalau udah ngadaptasi dari game. Biasanya tuh kebanyakan ngaco dan lari jauh dari gamenya. Especially live action kayak gini. But untuk Five Nights at Freddy's gue bisa bilang adalah film adaptasi yang cukup baik and well produced. Dan tentu para fansnya juga bakal suka banget sama film satu ini. Tapi ingat ini pendapat gue tetap sama ya. Kalau misalnya sebagai orang awam ini film cuma film horror generic dengan target usia yang ngaco dan gak sesuai sama genre-nya. But really ending dari film satu ini bener-bener berhasil ngeaplikasiin salah satu momen paling mengerikan dan juga iri di sejarahnya Five Nights at Freddy's. So if you are fans of enough you should watch it really. Karena kemarin gue nonton langsung di bioskop dan emang banyak banget ya fans dari seriesnya. Mereka keliatan seneng banget dan juga suka banget sama filmnya. Lagi-lagi yang terpenting itu adalah kesenangan dari masing-masing audiens. So ya itu dia konklusi gue buat film Five Nights at Freddy's satu ini. Ingat ya ini opini gue. Gue bayar tiket buat nonton. Jadi omongan ini ya valid karena gue pake uang gue sendiri buat nonton film ini. Kalau lo gak setuju ataupun setuju itu hak lo sendiri. Dan gue tetap rekomendasiin buat nonton langsung. Karena dengerin orang ngebacot sama liat sendiri itu tuh beda banget ya hasilnya. Intinya kayak yang sering gue bilang aja. Mau sejelek apapun game itu ataupun film selama lo enjoy mainnya atau nontonnya ya bagus-bagus aja berarti buat lo. Dan buat lo semua yang udah nonton mungkin gitu ya. Bisa banget kasih pendapat di kolom komentar di bawah. Biar gue tau gimana pendapat kalian tentang film adaptasi game satu ini. Sip kalau misalnya kayak gitu ya. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like, share dan juga subscribe buat dapetin konten semacam ini lagi ke depannya. Dan terima kasih untuk para boosters yang masih mendukung gue hingga saat ini. Respect abis. So ya gue rasa segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye guys. Ciao. Sub indo by broth3rmax